Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Rina Gunawan tutup usia istri tadi syah tak bisa wujudkan impian terbesarnya untuk melihat sang anak tubuh dewasa dan menikah kepergian Rina Gunawan untuk selama-lamanya menghebohkan industri hiburan tanah air Rina Gunawan telah aktif di dunia hiburan sejak tahun 1996 sejak mengeluarkan sebuah album berjudul Yudi selain itu Rina juga sering warawiri di layar kaca sebagai seorang presenter ia pernah tampil di serial Sidul Anak Sekolahan menjadi teman Cornelia Agatha sosok Rina Gunawan memang terkenal multitalenta bagaimana tidak ia juga menjajal industri bisnis wedding organizer yang telah sukses digunakan oleh pernikahan banyak artis tanah air saat usianya mengejak 45 tahun Rina Gunawan dan Teddy Syah mengajakkan sebuah perayaan di sebuah gedung bergaya Eropa The Manor Andara di Cinerai Depok acara tersebut diadakan tepat di hari ulang tahunnya 28 Juni 2019 perayaan itu tentu menjadi momen yang tak terlupakan untuk Rina pasalnya ia mengundang keluarga anak dan beberapa sahabat dekatnya Rina dan Teddy pun terlihat kompak dengan mengenakan baju berwarna ungu muda jika di hari spesialnya itu Rina tak mengharapkan banyak hal karena segala goals dalam karirnya satu persatu mulai terwujud ia pun hanya menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya begitu juga istri yang setia untuk Teddy Syah dan bercita-cita untuk bisa melihat anak-anaknya tumbuh dewasa dan menikah namun Tuhan berkendak lain Rina Gunawan tutup usia di umurnya yang ke-46 tahun istri dari Teddy Syah itu menghembuskan napas terakhirnya di ruang ICU rumah sakit pusat Pertamina Simpruk kebayoran lama Jakarta Selatan pada Selasa pukul 18.45 WIB Rina juga telah dimakamkan pada hari ini pada Rabu satu liang lahat dengan sang ayah yang wafat pada Mei 2016 silam jika pemakaman Rina dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID-19 karena sebelumnya sempat positif COVID-19 namun tidak tahu pasti apakah Rina meninggal dalam keadaan positif COVID-19 Rina juga sempat mengeluhkan susak napas lantaran memiliki rewayat penyakit asma dan radang paru-paru oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya selamat menikmati